Intro Bravo Satres Krim Polres Simalungun berhasil menggulung jaringan judi online Hong Kong Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan Dalam sebuah serangan mendadak yang dipimpin oleh Satuan Res Krim Satres Krim Polres Simalungun pada selasa malam, tanggal 19 Maret tahun 2024 Berhasil menggagalkan operasi judi angkat tebakan jenis online Hong Kong Yang sedang berlangsung di salah satu warung yang berada di Huta 3 Nagori Bandar Pulau Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Kapolres Simalungun AKB Pecoki Sentosa Meliala SIKSHMH melalui kasat res krim AKP Gulam Yanuar Lutfi STKS IKMH membenarkan keberhasilan unit opsional Jatanras Dalam menangkap AS, seorang pria berusia 35 tahun yang diduga keras sebagai pelaku utama dalam kasus perjudian ini Kami menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Tentang aktivitas mencurigakan di salah satu warung kopi Setelah melakukan penyelidikan, kami berhasil mengamankan AS pada pukul 22.10 waktu Indonesia Barat Jelas AKP Gulam Yanuar Lutfi, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024 Penangkapan berlangsung tanpa kekerasan Dan saat dilakukan penggeledahan, tim berhasil menyita bukti yang mencurigakan termasuk satu unit handphone merek Vivo warna pelangi Yang memuat pesan berisi angka tebakan perjudian, sejumlah uang tunai 107 ribu rupiah, serta barang bukti lainnya Dari pengakuan AS, dia terlibat dalam penyelenggaran judi jenis online yang dioperasikan melalui sebuah situs bernama Poltartoto Kami akan terus memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan melakukan investigasi lebih lanjut Untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang terlibat, ungkap AKP Lutfi AS kini telah diamankan di kantor Satres Krimpolres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut Aksi ini menegaskan komitmen Polres Simalungun dalam memberantas segala bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal serupa bahwa pihak kepolisian tidak akan berhenti mengupayakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Simalungun Simalungun, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, Sab Muhardi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!